Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel InfoGarget oke teman-teman di depan saya ada sebuah tv koka 32 in dengan gejala kerusakan dengan tampilannya redup ya teman-teman jadi gambarnya itu tidak jelas ya oke langsung saja kita akan coba ya kita nyalakan dulu ya teman-teman tv nya kita pijit tambah power nah ini sudah biru artinya dia sudah on nah seperti ini terlihat ya jadi gambarnya redup oke untuk gambar redup seperti ini biasanya itu gejalanya adalah lampu backlightnya sudah ada yang mati ya teman-teman jadi ada sebagian lampu backlightnya mati untuk tipe ini backlightnya itu ada dua baris ya teman-teman kemungkinan di salah satu baris itu ada backlightnya atau lampunya yang mati jika satu mati otomatis akan redup oke langsung kita eksekusi saja ya teman-teman ini dia teman-teman tipe tv nya ya teman-teman serta kita copot ini tipenya itu koca tipe 32e 20w ya teman-teman oke kita akan copot dulu semua cukup-cukup nya ya agar memudahkan kita dalam pengecekan oke kita copot dulu oke teman-teman ini dia setelah kita bongkar ya ini mainboard nya ya dan ini tipe tipe jadi permasalahannya kan ini kan redup ya teman-teman jadi kita akan fokus ke sumber tegangan backlightnya ya disini soket backlightnya ini ya teman-teman terus dan kita lihat pun ada elko yang melembung ya ini disini dia elko nya itu mikrofarad ini ini 470 25v ya 470 25v ini kembung nanti kita cari penggantinya coba kita nanti ukur tegangan di soket ini ya untuk backlightnya berapa kita cek ya oke kita siapkan over metal nya ya kemudian digital digital kurang kencang ini sudah lowback nah siapkan oke untuk probe hitam kita tempel ke soket hitam ya disini ada soket hitam ya dan merah seperti ini ya kita colokkan dulu ya oke dia merah sebentar hijau biru ya jadi ini udah on backlightnya tidak menyala ya teman-teman coba kita ukur ya tegangannya kita ukur tegangannya di soket 29 ya 30an ya kita coba di sebelahnya 29 30 ya coba kita standby kan ini standby kita coba ukur standby 25 ya seharusnya untuk ukuran 32 tegangan on nya itu bukan 30 oke langsung kita bongkar saja ya teman-teman kita lepas skrup ya disini ya lepas skrupnya semua kita lepas ya untuk kita tarik saja ini ke atas ya ini oke kita lepas dulu ya seperti ini ya kita lepas-lepasin semuanya kita angkat dulu ini frame-nya kita tarik ke nah ini sudah terbuka ya sudah terbuka ya tinggal kita tarik kita balik dulu kita angkat ya disini ya sudah terbuka ya dari atas yang angkatnya ya nah teman-teman nah disini ada cof nya ya harus hati-hati bagi pemula ya disini ada cof nya kupingan nya disini ada kupingan nya ya satu dua kupingan oke teman-teman setelah terbuka ya semua tinggal tarik saja ke atas tapi ini jangan dipegang ya yang kupingan nya disini ini kupingan nya ya ini ngangkatnya dari sini ya yang tidak ada kupingan nya ya oke saya angkat dulu ya jadi teman-teman angkatnya hati-hati ya ini panel nya sudah kita angkat ya ini reflektor nya disini frame nya untuk tipe ini dia di boot lagi ya dari skrup tuh kita harus lepas dulu ya lepas dulu nanti kita angkat aja ya oke saya lepas dulu ya nah ini kita lepas aja lebot nya terlepas ya lepas tarik ini sepertinya patah ya teman-teman ya belumnya ini nah patah oke kita tarik saja ya kita angkat ini reflektor nya diambilnya sekaligus ya jangan terpencar-pencar biar nanti tidak tertukar ya kita angkat nah itu backlight nya tuh teman-teman tuh ya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 7 baris ya ada 2 pieces ya nanti kita akan coba cek ya mana yang backlight yang mati ya oke kita taruh dulu reflektur nya kita tarik kertas nya oke nah ini ya teman-teman jadi dia 1 soket 1 jalur maksudnya 1 baris 1 soket kita coba lepas oke kita coba pakai backlight tester tadi ya oke kita pakai backlight tester lagi kita nyalakan disini ada min ada plus kita tempelkan ya kita cek dapat tegangan kalian yang nyala dimana saja nah 43 ya lihat ya sebentar yang ujung nyala 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 nah itu ada satu yang mati itu ya 42 berarti 7 bagi 4 ya 7 x 6 42 bentar ya 4 4 ya oke tadi ini yang mati 1 ya dalam baris ini saya mati 1 oke kita ukur yang satunya oke selamat menikmati selamat menikmati disini terlihatnya redup oke kita akan ganti semuanya walaupun hanya satu yang mati yang ini jadi kita akan ganti dua strip ini ya dengan yang baru oke kita cari penggantinya ini dia penggantinya modelnya juga sama ya kita buka dulu nah seperti ini oke itu ya sama bukan kita lepas dulu kita ganti sama yang baru nah ini dia teman-teman yang baru sudah terpasang ya ini yang lamanya kita ganti semua untuk led itu harus baru semua ya akan mati satu diganti satu nanti yang lainnya akan mati diganti satu strip nanti yang lamanya akan mati jadi harus baru semua ya karena ada lifetimenya led itu ya oke langsung kita coba dan tinggal plug-in ya teman-teman sama jadi tidak ada modip-modipan dan ini sudah kita pasang langsung kita akan coba sambung ke listrik ya untuk melihat lednya kita langsung coba ya colokan ke listrik nah ngalah semua ya teman-teman terang oke nanti normal kita langsung pasang ya rangkai lagi teman-teman ini layarnya terpasang yang perlu diperhatikan adalah kita di bagian sudut-sudut ini lihat ya jangan sampai dia tumpang ya artinya ini panel di atas karet ini jangan ini harus di samping karet ya jadi pastikan untuk sudut-sudutnya jangan sampai numpang di karet ini ya tapi di sampingnya nah pastikan teman-teman hati-hati seperti ini ya oke selanjutnya kita rapihkan ya kalau sudah yakin oke teman-teman setelah kita pasang panelnya kita rapihkan kita coba nyalakan USTB nya normalnya teman-teman minum nipis madu bisa langsung ditegur gini loh gak sakit itu oke teman-teman sekian dulu tutorial dari jika video ini bermanfaat terus dukung cadangnya jangan cara klik tombol subscribe sampai jumpa di video youtube wassalamualaikum walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati